Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Namun ada upaya-upaya yang mungkin jauh lebih Selanjutnya kita Lihat slide ini ya Slide tentang Sekolah itu di sebuah kawasan Hutan Sumatera Berdiri sebuah sekolah Peran binatang dengan status Disamakan Dengan manusia Sekolah ini dikepalai oleh seorang manusia Karena sekolah tersebut Berstatus disamakan Maka tentu saja kurikulumnya juga harus Mengikuti kurikulum Yang sudah standar dan telah ditetapkan Untuk manusia Kurikulum mewajibkan bahwa Untuk lulus dan dapat ijazah Setiap siswa harus berhasil Pada lima mata pelajaran pokok Dengan KKM 80 Pada setiap mata pelajarannya Adapun kelima mata pelajaran Pokok tersebut adalah Pada terbang Berenang Memanjat Berlari dan Menyelam Nah Mengingat bahwa sekolah ini Berstatus disamakan Dengan manusia Maka para binatang berharap Kelak mereka dapat hidup Lebih baik dari binatang lainnya Sehingga berbondong-bondonglah Berbagai jenis binatang Mendaftarkan diri Untuk bersekolah di sana Mulai dari Elang Tupai Bebek Rusa Dan kata Proses belajar mengajar pun Akhirnya dimulai Terlihat bahwa Beberapa jenis binatang Sangat unggul Dalam mata pelajaran Tertentu Elang Sangat unggul Dalam pelajaran terbang Dia memiliki Kemampuan yang berada Di atas binatang-binatang lainnya Dalam hal Belayang di udara Menuki Meliuk-liuk Menyambar Hingga Bertengger Di dahan Sebuah pohon yang Tertinggi Tupai Sangat unggul Dalam pelajaran Memanjat Dia sangat pandai Lincah Dan cekatan sekali Dalam memanjat Pohon Berpindah dari Satu dahan Ke dahan lainnya Hingga mencapai Puncak tertinggi Pohon yang ada Di hutan itu Sementara Bebek terlihat Sangat unggul Dan piawai Dalam pelajaran Berenang Dengan gayanya khas Dia berhasil Menyeberangi Dan mengitari kolam Yang ada Di dalam hutan tersebut Rusa Dalam murid Yang luar biasa Dan pelajaran berlari Kecepatan larinya Tak tertandingi Oleh binatang Lain Yang bersekolah Di sana Larinya Tidak hanya Cepat Melainkan Sangat indah Untuk dilihat Lain lagi Dengan kata Yang sangat Unggul Dalam pelajaran Menyelam Dengan gaya Berenangnya Yang khas Kata Dengan cepat Masuk Dalam air Dan kembali Muncul Di sebuah Begitulah Pada mulanya Mereka adalah Murid-murid Yang sangat Unggul Dan luar biasa Di mata Pelajaran tertentu Namun Ternyata Kurikulum telah Mewajibkan Bahwa Mereka harus Meraih angka Minimal 80 Di semua Mata pelajaran Untuk bisa lulus Dan mengantongi Ijazah Inilah awal Dari semua Kekacauan itu Para binatang Satu demi satu Mulai mempelajari Mata pelajaran lain Yang tidak dikuasai Dan bahkan Tidak disukainya Burung elang Mulai belajar Cara memanjat Berlari Namun sayang sekali Untuk pelajaran Berenang dan menyelam Meskipun telah Berkali-kali Dicobanya Tetap saja Ia gagal Dan bahkan Suatu hari Burung elang Prapingsan Kehabisan nafas Saat Kelajaran Menyelam Tupai pun demikian Ia berkali-kali Jatuh dari Dahan yang tinggi Saat ia mencoba Terbang Alhasil Bukannya bisa Terbang Tapi tubuhnya Malah penuh Dengan luka Dan memar Di sana Lain lagi Dengan bebek Yang masih bisa Mengikuti pelajaran Berlari Meskipun sering Ditertawakan Karena lucunya Dan sedikit Bisa terbang Tapi ia kelihatan Hampir putus asa Pada saat Mengikuti pelajaran Memanjat Berkali-kali Dicobanya Dan berkali-kali Juga dia terjatuh Luka memar Di sana Sini Dan bulu-bulunya Mulai rontok Satu Demikian Demikian juga Dengan binatang lainnya Meskipun semua Telah berusaha Dengan susah payah Untuk mempelajari Mata pelajaran Tidak dikuasainya Dari pagi Hingga malam Namun tidak juga Menampakkan hasil Yang lebih baik Yang lebih menyedihkan Adalah Karena mereka Terfokus Untuk dapat berhasil Di mata pelajaran Yang Tidak dikuasainya Perlahan-lahan Lang mulai kehilangan Kemampuan terbangnya Tupai Sudah mulai Lupa Cara Memanjat Bebek Sudah tidak dapat Lagi berenang Dengan baik Sebelah kakinya Patah Dan sirip Kakinya Robek-robek Karena terlalu banyak Berlatih Memanjat Kata juga Tidak kuat lagi Menyelam Karena sering jatuh Bada saat mencoba Terbang dari satu Dahan ke daahan lainnya Dan yang paling malang Adalah Rusa Dia sudah tidak lagi dapat Berlari kencang Karena Paru-parunya sering Kemasukan air Saat mengikuti Pelajaran Menyelam Akhirnya Tak setupun Murid berhasil lulus Dari sekolah itu Dan yang sangat Menyedihkan adalah Mereka pun mulai Kehilangan Kemampuan aslinya Setelah keluar dari sekolah Mereka tidak bisa lagi Hidup di lingkungan Dimana mereka dulu tinggal Ya Kemampuan alami Mereka telah terpangkas Habis oleh Kurikulum sekolah tersebut Sehingga Satu demi satu Binatang-binatang itu Mulai mati kelaparan Karena tidak bisa lagi Mencari makan Dengan kemampuan unggul Yang dimiliki Bapak Ibu Yang diramati Allah Subhanahu wa ta'ala Ini adalah Kondisi Anak-anak kita Pola Asuh kita hari ini Ya Boleh karena Mari kita Mengenali potensi mereka Karena pada prinsipnya Setiap kita punya potensi Setiap kita adalah unik Setiap kita punya kesempatan Untuk Berkembang Sesuai dengan Fitrah kita Kita semuanya Dianugerahi fitrah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Ya Lingkungannya Yang akan Membentuknya Apakah menjadi Nasani Yahudi Atau Majusi Baik Bapak Ibu Yang diramati Allah Subhanahu wa ta'ala Kita Lanjutkan lagi Ya Ya Bapak Ibu Yang diramati Allah Bahwa Semua Bisa dimulai Dari rumah Ya Karena Kondisi PJJ hari ini Bahwa Peran orang tua itu Sangat besar Pengaruhnya Ya Sebagian besar Waktu anak Dihabiskan di rumah Sejak lahir Hingga usia 18 tahun Anak menghabiskan Waktu hidupnya Rata-rata 86% Di rumah Dan hanya Kemudian kita Memahami Bahwa Belajar itu Dipengaruhi Faktor internal Harus punya motivasi Dalam diri Harus bangkit Tentu saja Dan proses Faktor Tanah Itu bisa teman Kelingkungan Apakah Ada rewet Dan punishment Itu juga Mempengaruhi Ini adalah Pendekatan Belajar Pendekatan Belajar ini Metode-metode Pembelajaran Seperti Apakah Active Learning Quantum Learning Atau Pembelajaran Yang akan Kita Lakukan Hari ini Many of Learn Mal Anda Belajar Mempengaruhi Harapan Dan Tindakan Anda Terhadap Anak Tentang Belajar Bapak Ibu Pemahaman Kita Terhadap Belajar Itu Sangat Mempengaruhi Karena Ada Ketika Misalnya Kita Memahami Apa Yang Kita Maksud Belajar Itu Ada Yang Memahami Bahwa Belajar Itu Mengulang Pelajaran Di Sekolah Membaca Buku Pelajaran Pada Mewarnai Mengerjakan PR Mengahpal Rumus Rumus Dan Lain Sebagainya Maka Ketika Kita Tidak Menemukan Anak Melakukan Hal-hal Ini Anak Kita Tidak Kita Anggap Belajar Kalau Ada Anak Yang Memanjat Pohon Itu Tidak Belajar Anak Bersepeda Itu Tidak Belajar Anak Main Pasir Itu Tidak Belajar Anak Merobek Kertas Tidak Belajar Anak Memegang Lilin Yang Panas Itu Mungkin Tidak Belajar Jadi Ada Kondisi Kondisi Yang Menurut Kita Belajar Itu Harus Duduk Di Meja Pegang Pensil Pegang Buku Nulis Nah Apa Tujuan Anda Meminta Anak Belajar Agar Menjadi Manusia Lebih Baik Jadi Kadang Motivasinya Seperti Kamu Harus Belajar Agar Jadi Apa Mau Jadi Gembel Menambah Wawasan Supaya Dapat Gelar Supaya Dapat Nilai Supaya Tintar Dan Alasan 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 Tentu Tentu Saja Bukan Berarti Salah Tapi Kemudian Ketika Kita Memahami Makna Belajar Itu Dalam Artian Sempit Maka Ini Yang Menyebabkan Kita Akan Stress Bagai Orang Tua Karena Anak Tidak Memenuhi Ekspektasi Yang Harapkan Maunya Kita Belajar Itu Begini Ternyata Anak Tidak Maka Bapak Ibu Apa Yang Harus Kita Lakukan Ternyata Kita Menemukan Ini Salah Satu Cara Bukan Satu Satunya Cara Salah Satu Cara Kita Yakin Cara Untuk Membelajarkan Anak Didik Kita Itu Banyak Caranya Fahami Modalitasnya Kemudian Fahami Kecerdasannya Modalitas Belajar Itu Apa Modal Bagaimana Anak Anak Itu Dengan Cara Apa Dia Bisa Menangkap Informasi Dan Al-Quran Sendiri Allah Sudah Berfirman Artinya Sudah Ada Dalam Al-Quran Bahwa Modalitas Belajar Kita Ada Allah Memberikan Pendengaran Allah Memberikan Kita Penglihatan Allah Juga Memberikan Kita Hati Untuk Bisa Merasakan Nah Dalam Konteks Pendidikan Terkini Ada Visual Audiovisual Kinestetik Itu yang Kita Kita harus Memahami Itu Memahami Kecerdasan Ya Artinya Apa Bahwa Banyak Sekali Ya Nanti kita Pelajari Yang disampaikan oleh Howard Gendler Ada Delapan Kecerdasan Ya Yang Dimiliki Oleh Kita Termasuk Anak Anak Kita Bapak Ibu yang diramati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini yang Lagi Lagi Trend hari ini Ya Jadi Bapak Ibu Kayaknya Bukan hanya Di Pekanbaru Tapi Di Seluruh Indonesia Kayaknya Ya Jadi Emak-emak Kalau Ke pasar Itu Yang Dicari Apa Bunga Jadi Cabai Ngeluh Mahal Bawang Ngeluh Mahal Tapi Bisa Juga Beli Agronema Yang Mungkin Harganya Rp50.000 Ada Rp100.000 Macem-macem Nah Ya Ini Trainer Ini Nah Seperti Merawat Tanaman Bapak Ibu Saya Sudah Berdialog Dengan Pakar Tanaman Juga Hobi Ternyata Apa Masing-masing Bunga Ini Tanaman Hias Ini Yang Saya Tampilkan Ini Ada Agronema Ini Ada Lidah Mertua Ada Bunga Keladi Yang Biasanya Di Hutan-hutan Ini Bawa Ke Rumah Sampai Sekarang Maling Pun Mau Ngambil Bunga Ini Sekarang Jadi Barang Yang Mahal Ini Ada Kaktus Dan Berbagai Bunga Lainnya Ini Ternyata Bunga yang akan cepat mati karena ada bunga-bunga ini yang tak tahan dengan sinar matahari langsung, dia butuh sinar matahari tapi tak bisa langsung, ada yang memang butuh pencahayaan yang tidak terlalu terang gitu, nah Bapak Ibu yang diramati Allah SWT cara merawat tanaman saja kita perlakukan seperti ini gitu ya, nah begitu juga halnya dengan merawat anak-anak kita melidik anak-anak kita perlakuannya harus juga spesifik karena mereka punya potensi yang berbeda-beda, baik ini melangkah ke yang lebih inti ya ada singkatan ada akronim Buslin and Pak Bil, ini adalah singkatan yang selamat menikmati 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 selamat menikmati